Oke, Pak Rizna Kepala Bapak Penas, Pak Suharto Monoarva juga sempat mengatakan titik kontrol IKN adalah titik referensi untuk menghitung ketinggian bangunan di atas air laut. Nah, artinya titik kontrol ini akan menjadi rujukan perencanaan pembangunan IKN ya, Pak? Nah, apa saja kegunaan titik kontrol ini, Pak, bagi pembangunan IKN, Pak Rizna? Seperti tadi saya sampaikan, ya. Jadi, titik referensi atau titik kontrol ini kan tadi Pak Menteri juga menyampaikan itu sebagai acuan kalau kita mau melaksanakan pembangunan mau membuat gedung di situ ada informasi tentang ketinggian ya, ketinggian rata-rata terhadap air laut kemudian juga ada informasi posisi nah, sehingga kalau kita membangun ada desainnya dari gambarnya dari petanya itu akan tepat di mana kita akan menaruh lokasi yang akan kita bangun itu fungsi utama dari titik kontrol yang kita bangun dan itu mesti harus ada duluan di sana sebagai bagian awal dari proses perencanaan jadi sangat tepat sekali misalnya Bapenas juga bersama-sama kita mendukung Bapenas untuk memasang alat itu di situ atau memasang titik referensi itu di situ dalam rangka untuk tunggak awalnya ini lho kemudian kita istilahkan sebagai titik nol medcom.id a part of Media Group Network